Nah teleport guys, berhasil guys Berhasil berubah dan berganti ke New York Wah mantap banyak banget monsternya disini ya Halo guys, kalian pengen tau gimana caranya main Monster Hunter Now tanpa harus keluar rumah? Beruntung sekali kalian menemukan video ini Disini gue akan memperkenalkan ke kalian Tenorshare iAnyGo Aplikasi ini berguna untuk mengubah lokasi pada aplikasi yang berbasis lokasi seperti Monster Hunter Now Kalian bisa download ini di situsnya langsung ya Kalian klik aja linknya di deskripsi atau di pin komen Lalu tinggal klik free download aja Lalu klik start download Oke sudah selesai ya Langsung aja kita klik open Oke di bagian ini kalian pilih yes ya Lalu muncul pemberitahuan untuk install Oke kita minimize dulu browsernya ya Di bagian ini jangan lupa centang checklist Lalu jika kalian ingin menginstall ini di folder yang lain tinggal klik install settings Lalu pilih folder yang kalian inginkan Oke gue akan install di tempat defaultnya aja Klik install lalu tunggu sampai instalasinya selesai ya Oke penginstalannya sudah selesai kita klik start ya Nah ini akan dialihkan ke situsnya Lalu kita klik izinkan aja disini ya Nah sudah beres penginstallannya Ini dia iAnygo dari Tenorshare Mantap sekali Klik centang di bagian ini lalu klik enter Di langkah ini hubungkan hp kalian ke komputer Oke disini gue sudah menghubungkan iphone gue ke komputer ya Itu disitu kelihatan kabelnya nyolok lalu nyambung ke komputer ya Oke lalu tinggal klik next Nah lalu muncul map seperti ini teman-teman Oke sekarang mari kita buka monster hunter now Dan kita lihat lokasinya berubah atau enggak nih Oke sudah berhasil login Kita lihat lokasinya guys ya Ini lokasinya dimana gue gak tau Apakah sesuai sama yang ada di iAnygo atau tidak Kita coba zoom dulu ya Zoom 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 Oke ini gue ada di daerah paledang Lalu gue pengen coba teleport ke New York Coba ya Oke kita coba cari Nah ada nih kita klik Nah kita coba teleport Disini ada tulisan start modify Kita klik start to modify Gue centang dulu ini lalu klik continue Nah teleport guys berhasil guys Berhasil berubah dan berganti ke New York Wah mantap banyak banget monsternya disini ya Oke kita coba hancurin satu monsternya ya Oke ini dia yang ini Apa namanya ini Noios Mantap oke Sudah kalah cepat sekali ya Oh mantap Kita coba kalahin yang ini Apa namanya Kuluyaku Mantap Solohan aja lah Kita bikin Kita klik oke Eh kenapa gak bisa Solohan Begin Nah apa nih Demonstra sims2 Apa Live displace Ah udah kabur katanya Kita coba yang ini Wah bisa nih Noios Wih tipis banget ya Wih tipis banget ya Oke mantap Selanjutnya gue akan coba fitur ini guys Multi spot ini adalah fitur favorit gue sih Kita klik kesini Terus klik kesini Klik kesini Kita coba start move guys Klik Nah jalan ya Tuh Jalan Kita bisa atur juga speednya disini guys Kita stop dulu guys Gue pengen coba atur speednya Nah 8 kek Kita klik start move Nah mantap Bisa multi ini ya Multi spot Enak banget nih Kalau kayak gini Tinggal klik-klik aja Sambil jalan Sambil berburu monster ya guys Wah kecepatan ini Ini apanya Tap 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 Wah mantap Game restriction Kecepatan kayaknya ini Nah selain fitur multi spotnya Ada juga fitur joystick Teman-teman Kita klik di bagian ini Lalu disini udah ada panduannya WSD ya Kita tinggal pencet aja Tombol W Untuk lurus Terus ke depan Tuh dia jalan guys Kita pencet tombol W Gue pencet tombol D nih D Tuh Dia ke kanan jalan ya Kita coba kalahin satu monster deh Bisa gak ya Shamos Oke mantap Shamos nya kalah nih Nice Oke Sambil jalan Sambil membunuh monster monster Mantap Ini kita bisa gerak bebas Pake joystick Untuk mengarahkan karakter ini Teman-teman Bagus banget fiturnya Jadi kita bisa fleksibel Buat jalan-jalan Dan mencari monster-monster Untuk di kalahkan Mantap Oke ini ada fitur yang menarik juga disini Single spot ya Kita coba klik bagian ini Nah lalu kita pencet start move nya teman-teman Nah dia akan jalan mengikuti jalan raya Yang ada di bagian ini teman-teman ya Lihat tuh Dia jalan mengikuti rute jalan Yang ada disini teman-teman Tuh lihat Jadi ini lebih manusiawi Daripada multi spot yang tadi ya Fitur ini juga adalah fitur andalan gue Untuk hunting monster teman-teman Karena ini bisa jalan sambil mengikuti jalan raya Manusiawi sekali jalannya Oke teman-teman Jadi untuk video kali ini sekian aja dulu Tapi sebelum gue tutup videonya Gue mau ngasih tau ke kalian Kalau Tenorshare iAnygo ini Sedang mengadakan promo Black Friday Mantap sekali Kalian bisa klik link di deskripsi Untuk mengakses promo Black Friday Dari Tenorshare iAnygo ini Mantap Kalian lihat aja disini ada banyak banget promonya Tadi gue udah download iAnygo Dan berhasil Mantap sekali teman-teman Jangan sampai ketinggalan promo Black Friday nya ya Lanjut hunting teman-teman Gue mau lanjut nyari monster-monster kuat Mantap nih Thank you teman-teman ya Yang udah nonton Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Biar channel ini semakin berkembang Oke Mantap sekali Bye-bye Sub indo by broth3rmax